Seorang promotor smartphone diamankan aparat kepolisian sektor Kencong, lantaran nekat mencuri handphone di tempatnya bekerja. Kasus tersebut terungkap setelah pemilik konter curiga, karena kasus pencuran handphone dengan orang dan modus yang sama pernah terjadi di Lumajang. Afi Fatur, warga tukum Lumajang ini hanya bisa pasrah dan terdiam ketika menjalani pemeriksaan tim penyidik Satres Kim Polsek Kencong atas kasus pencuran handphone. Penangkapan pelaku berawal dari laporan Hadi Purnama Wijaya, pemilik konter handphone Makbur Jaya yang mengaku telah kehilangan handphone di dalam konternya. Sebelumnya, Hadi Wijaya telah memiliki itikat baik agar tersangka yang bekerja sebagai promotor smartphone di konternya menyelesaikan kasus ini dengan kekeluargaan. Namun sayangnya tersangka Afi tidak kunjung mengganti kerugian tiga unit handphone yang telah dicurinya hingga akhirnya kasus ini berujung ke polisi. Saya dapat laporan dari Seles bahwa salah satu promotor saya itu yang bernama Afi itu pernah ada kasus di Lumajang, di konter Nagasel sama Mentarisel. Kasusnya ya kurang lebih sama gitu ya. Karena itu saya khawatir, takutnya yang ambil menurut tujuh itu dulu dia. Soalnya biasanya dulu saya sudah lama jual handphone tidak pernah ada hilang. Nah, ternyata setelah dia pulang untuk istirahat jam 12 siang, saya suruh karyawan saya setokop 6 HP, ternyata ada yang hilang. Realme C1, Realme C2. Modusnya sama. Kardusnya dibuka, dimasukkan di paling dalam, terus ditutupi HP segel-segel-segel. Cuma HP-nya tidak ada semua. Nah, saya curiga wis. Biasanya kan soalnya promotor Realme cuma dia seorang di tempat saya. Berarti kalau hilang ya berarti mestinya dia. Tim penyedik Polsek Kencong masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka AFI guna mengembangkan kasus ini. Untuk jumlah HP keseluruhan ada 3 unit. Itu HP Realme Note 7, terus C1 dan C2. Pelaku di jerat pasal berapa ini? Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 362 KUHP, yaitu 6-4. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman 5 tahun. Apakah pelaku sendiri semalam diamankan di mana? Untuk pelaku kita amankan di wilayah Kecamatan Patrang. Kemudian kita kembangkan untuk penjaraan PB di daerah Mumbul. Kemudian langsung kita bawa ke maku untuk pemeriksaan belanja. Akibat perbuatannya tersangka AFI di jerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan di bawah 3 tahun penjara. Dari Kencong, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.